Intro Sebuah jurnal sastra berbasis online dengan nama Selatan resmi diluncurkan pada Minggu 29 Maret 2015 berlokasi di sebuah kafe di Jalan Petogokan Kebayoran Baru, Jakarta. Komunitas sastra online ini menyuguhkan kumpulan rekaman pengalaman, pemikiran, dan perasaan sejumlah penulis muda Indonesia tentang pengaruh tempat dan kehidupan berkesenian. Tempat tinggal sebenarnya bukan cuma rumah ya, tapi tempat tinggal juga bisa berarti apa saja yang ada di kepala para penulis itu, apa yang membentuk identitas mereka atau mungkin ideologi mereka. Jadi apa saja yang mereka konsumsi setiap hari, sosial media, apa saja yang mereka pakai, musik apa yang mereka dengarkan, film apa yang mereka tonton, buku-buku apa saja yang mereka baca. Itu semua adalah bagian dari tempat tinggal atau tempat para penulis yang jika mereka jujur, pastinya mereka akan memasukkan semua elemen itu ke dalam tulisan mereka, karena itu bagian dari identitas mereka. Terus terang, saya merasa banyak sekali saat ini dengan sudah lebih banyak orang menggunakan internet, social media, berkarya itu sebenarnya jadi lebih mudah. Kita bisa saja menuliskan puisi di akun Facebook atau bahkan menuliskan puisi di Twitter, semua orang sekarang sudah bisa melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya sesuatu yang baik dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu. Tapi di sisi lain, saya juga melihat kok ada keseragaman juga dari karya-karya yang muncul di media mainstream online, bahkan ketika komunitas sastra juga lebih banyak pada saat ini. sehingga paling tidak menurut saya bukannya karya-karya itu tidak baik atau tidak layak, tapi saya cuma ingin melihat ada karya-karya lain yang juga berbeda. Sehingga saya juga bisa membayangkan penulis sebuah puisi atau sebuah cerpen, saya bisa membayangkan kegelisahan dia, atau bagaimana apa yang membuat dia resah ketika dia memproduksi karya tersebut. Dan di lingkungan seperti apa dia berada. Dan saya pikir itu hal yang sangat menarik untuk didapatkan dari sebuah karya. Dalam peluncuran jurnal ini pula dihadirkan para penggiat dunia sastra dalam membacakan puisi, seperti Saud Situmorang dan Dinda Kanyadewi yang ikut serta menyumbang baca puisi. Jurnal Selatan menegaskan akan menerbitkan dua edisi dalam satu tahun. Edisi musim hujan dan musim kemarau. Semoga Jurnal Selatan akan memancing diskusi dan memberi ruang bagi para komunitas kreatif dengan latar budaya dan tempat tinggal yang berbeda seiring perjalanannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.